Kemudian ada yang bertanya Nabi sudah wafat, bagaimana kita ngabdi? Siapa ingin buatin kopi untuk Rasulullah atau buatin teh untuk Rasulullah Tak saya menyejit-nyedir, menyerahkan Baja Rasulullah Sudah gak ada itu semuanya Nabi sudah wafat Lalu bagaimana cara mengabdi kita untuk beginda Nabi? Sederhana jawabnya Pandai-pandai mencari Nabi Pada umatnya Jadi kalau pengen Menumbuhkan cinta ke Nabi Ya kita harus berkhidmah untuk Nabi Muhammad Jadi kita harus Mendekat dengan Nabi khidmah Khidmah kepada Nabi Muhammad dengan apa? Ya kalau orang pada zaman Nabi dulu khidmah untuk Nabi khidmah itu mengabdi untuk Rasulullah Mencurahkan semua yang ia miliki Untuk Rasulullah Sehingga Sayyidina Bakar Siddiq Seluruh hartanya Sayyidina Umar bin Khotob Sayyidina Uthman Semuanya berjuang Begitu mudah mengorbankan apa yang ia miliki untuk Rasulullah Karena di hatinya ada cinta kepada B waled baik ke Nabi Maka Ayo Kita semua berfikir bagaimana kita Mengabdi untuk Rasulullah Apa yang sudah anda lakukan lagi Mengabdi untuk Rasulullah Harus kemudian ada yang bertanya Nabi sudah wafat bagaimana kita ngabdi saya ingin membuatkan kopi untuk Rasulullah atau membuatkan teh untuk Rasulullah atau saya menyitrakan baca Rasulullah sudah tidak ada itu semuanya Nabi sudah wafat Nabi sudah wafat lalu bagaimana cara mengabdi kita untuk berkinda Nabi sederhana jawabnya mengabdilah kepada orang yang setiap hari Nabi menangis untuk mereka siapa? umat Nabi Muhammad SAW jadi mengabdi kepada Nabi caranya mengabdi untuk umat Nabi Muhammad mengabdi untuk umat Nabi Muhammad siapa umat Nabi Muhammad? manusia yang ada di kiri kanan kita disinilah yang harus kita hadirkan untuk mengabdi kepada umat Nabi Muhammad ini untuk menyadarkan diri kita bahwasannya mereka umat Nabi Muhammad ini penting sehingga harus kita hadirkan rapciannya dulu kalau tidak, tidak bisa yang pertama adalah ini loh yang pertama agar kelihatan Nabi Muhammad pada tetangga kita saudara kita, istri kita, anak kita pembantu kita agar Nabi kelihatan kalau Nabi bersama mereka mereka ada Nabi Muhammadnya makna Nabi Muhammadnya mereka itu umat Nabi Muhammad cara yang pertama ini ini racikannya adalah pastikan anda tidak pernah merendahkan umat Nabi Muhammad tidak pernah memandang pecik biarpun anda seorang sangat alim kalau memandang pecik umat Nabi Muhammad anda rendah ini yang harus kita hadirkan sehingga rambu ini racikan ini harus jadi tidak ada yang melihat pembantu lebih rendah tidak ada tidak ada ini kesombongan yang bahaya sekali kalau orang sombong tidak kelihatan Nabi kelihatan dia dia bos dia ustad sehingga yang hadir apa matanya Rasulullah yaitu mata kasih dan sayang Nabi kalau melihat orang bermaksian Nabi menangis makanya ayo kita di saat melihat tetangga kita bermaksian kita sedih dan menangis bukan menggunjing hei hamba Allah kalau kita biasa menggunjing langsung jauh dengan Nabi Muhammad maka jangan digunjing tetanggamu jangan diomongin kejelekan tetanggamu akan tapi pastikan di saat kita melihat tetangga ada yang tidak solat ada tagai minuman keras bahkan mungkin begitu buruknya keadaan zamanimu mungkin kita dengar tetangga kita berzina awas jangan rendahkan dia pastikan anda di tengah malam tahajutan anda mengadahkan tangan dengan tetesan air mata ya Allah aku dengar semoga ini bohong tetangga aku ada yang berzina ya Allah ampuni dia ya Allah tutup apinya dia dengan tetesan air mata itu baru benar anda sambung dengan Nabi Muhammad tapi yang hidupnya mencaci mengolak menggunjing oh merendahkan tidak akan kenal Nabi semakin jauh dengan Nabi Muhammad karena apa dia merendahkan umat Nabi Muhammad sehingga orang semakin tinggi pangkatnya orang alim semakin alim semakin kasih kepada umat Nabi Muhammad karena semakin alim yang benar alimnya sesungguhnya semakin dekat dengan Nabi semakin lembut hatinya karena hati yang paling lembut hati dari Nabi Muhammad mata yang paling penuh kasih mata Nabi Muhammad maka semakin orang meniru Nabi semakin penuh kasih tidak bisa merendahkan orang lain melihat orang bermaksiat iya dia akan mengingatkannya dia akan menegurnya dia akan menasihatinya tapi sebelum nasihatinya malamnya sudah menangis dia mengadu kepada Allah ya Allah aku isu hari akan datang ke temanku itu ya Allah yang bermaksiat dan di saat datang pun dengan kelembutan bukan dengan jajimaki penjajimaki jauh dari Nabi hati-hati sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati